Intro Attack on Titan chapter 124 sudah rilis dengan judul Meleleh Dan setelah kami membacanya sampai habis satu kalimat untuk chapter ini Pembantaian seluruh dunia sudah tak bisa dihentikan lagi Bisa dibilang tujuan Eren tak ada yang bisa menghentikannya Dan mereka hanya bisa menunggu hingga misi Eren sukses Tapi mari kita bahas chapter terbaru ini Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya Ibu kapadasin dimana rakyat Eldia yang ada di pulau Marley juga mendengar suara Eren Nah ini berarti bahwa kekuatan perintis Eren bisa menjangkau semua subjek Ymir Atau ras Eldia di seluruh dunia tanpa batasan jarak Kita tahu kalau dunia itu sangat luas Tapi walaupun itu sangat luas, jika ia memiliki darah Eldia atau merupakan keturunan Ymir Maka mereka juga tetap bisa mendengar suara Eren Kondisi Eldia di Marley sangat ketakutan Kalau mereka akan dihabisi oleh para titan yang akan segera datang di pulau tersebut Dan scene pembukanya diperlihatkan ayah Annie Jadi apakah pada akhirnya Annie bisa menepati janjinya yaitu bertemu dengan ayahnya sekali lagi Karena jarak mereka sangat jauh, mungkin hal itu tak bisa ditepati lagi Soal fakta terbaru ini, kami juga penasaran bagaimana reaksi ibu Renner setelah mendengar suara Eren Bagaimana reaksi nenek dan kakek Eren alias ayah ibu Grisa setelah mendengar kenyataan ini Apakah mereka akan tersadar? Karena telah menganggap rakyat Pulau Paradis sebagai iblis Apakah mereka akan mengerti dengan penderitaan Eren? Oke lanjut Setelah Eren berhasil membangkitkan seluruh titan di Pulau Paradis Renner mengalami hal yang aneh Ini bukan tentang ia terkena reruntuhan tembok dan armornya hancur Bukan, bukan itu Faktanya adalah armor Renner hancur sendiri saat melindungi Gabi Ya, hancur sendiri Memang benar titan Renner tertimpa reruntuhan Namun bukan itu penyebabnya Bisa dikatakan ini adalah ulai Ren sebagai pemilik titan perintis Dengan fakta bahwa ia bisa mengendalikan seluruh subyek Ymir Maka ia tentunya juga bisa mengendalikan kesembilan titan yang merupakan subyek Ymir juga Termasuk Renner Ia menghancurkan armor titannya dari kokotannya tersebut Entah apa yang dipikirkan Eren yang jelas ia tak ingin Renner membahayakan dirinya lagi Yaitu dengan mencoba untuk menyerangnya lagi Dan setelah armor titan Renner hancur Renner sendiri merasa sudah sangat lelah dan tertidur Mungkin itulah tujuan Eren agar Renner tak bisa menghentikannya lagi Sementara itu Gabi mencoba untuk mencari Falco dan berniat untuk menyelamatkannya Di sisi lain Jin bersama dengan yang lainnya mengungkapkan pemikiran logisnya Kalau benarnya dikatakan Eren dulu demi melindungi teman-temannya Dan dianggap lebih berharga dari siapapun Eren akan memusnahkan umat manusia di luar dinding dan hal itu sudah tak bisa terelakkan lagi Dari pembicaraan ini Armin tampaknya masih tidak percaya Bisa dibilang pemikiran Armin menjadi naif setelah memakan Bertol saat itu Benarnya dikatakan Eren bahwa Armin lah yang berada di bawah kendali Bertol Karena apa ia masih saja menganggap perbuatan Eren tak bisa diterima karena akan menjadi pembantaian masal Memang hal itu benar tapi sebagai teman Eren sepertinya Armin sudah terlalu lunak Ingat perkataan Armin saat Eren belum berubah menjadi titan demi mengalahkan Ani Jika kita tak bisa mengorbankan apapun kita tak akan bisa mengubah apapun Demi melampaui monster kita harus rela mengorbankan kemanusiaan kita Ya dari perkataan tersebut itulah yang dilakukan Eren saat ini Ia rela mengorbankan jutaan manusia di luar sana untuk mengubah nasib Eldia di pulau Paradis Ia rela menjadi monster dengan mengorbankan rasa kemanusiaannya Eren sudah melakukan hal tersebut tapi Armin malah berkata kalau Eren itu terlalu kejam Nah bisa kalian nilai sendiri siapa yang sebenarnya dikendalikan oleh pewarisnya Berlanjut kita tahu kalau Jean berhasil mendapatkan Falco setelah memakan Jauh Titan Yang artinya ia sekarang merupakan pewaris Jauh Titan Dengan keadaan pingsan mereka memperbutkan Falco Karena fakta baru yang ada itu semua karena Ibu Connie Ya akhirnya kita tahu kalau Ibu Connie masih hidup dalam wujud Titannya Yang artinya selama 4 tahun ini tubuh Ibu Connie tak pernah bergerak sedikitpun dari rumahnya atau dari desa Ragako Yang sedihnya ternyata selama 4 tahun itu Connie selalu menjaga ibunya dan berharap suatu hari ia bisa kembali menjadi manusia Dan inilah momen yang pas untuk itu Ia akan membawa Falco dan membuat ibunya memakan Falco agar ibunya bisa kembali lagi Berikutnya semua Titan yang telah dirubah oleh Seke menjadi liar dan mengamuk Mereka memakan prajurit Marley maupun Eldia Alias mereka seperti Titan biasa di luar kendali Seke Mungkin ini karena Seke yang melemah dan tidak sadarkan diri Sehingga ia tak bisa mengendalikan mereka Di sisi lain kaya menemukan Titan yang akan melahapnya Nah ini mengingatkannya pada hari itu Dimana ibunya dimakan hidup-hidup saat itu Dan sekali lagi ia berharap kalau orang yang telah ia anggap sebagai kakak Yaitu Shasa datang untuk menolongnya sekali lagi Dan benar yang datang adalah Gabi Dan hanya sebentar saja bayangan Gabi berubah menjadi Shasa yang telah menolong kaya Ini membuat kami sedih karena telah menampilkan Shasa sekali lagi Walaupun hanya dalam wujud rohnya saja Tapi menurut pandangan lain saya Entah kenapa kami berpikir kalau Isayama ingin kita merasa kesal ya Kenapa? Simpel saja menurutku Kenapa Gabi orang yang telah membunuh Shasa dan menjadi orang yang dibenci oleh fans Etekon Titan malah digambarkan sebagai Shasa Kan tidak ketis Atau bahasa kasarnya ini sangat aneh Tapi ya itu hanya menurut saya saja Selebihnya kita bersyukur kalau kaya selamat Dan Gabi sudah bisa berbaur dengan yang lain Dan ia pun bisa akrab dengan kaya maupun Niccolo Pada intinya perkataan Niccolo yang paling mengena Kalau setiap manusia pasti memiliki iblis di dalam dirinya Makanya dunia jadi seperti ini Dan perlu diketahui Titan yang menyerang kaya adalah Komandan Nile Teman akrab Erwin dulu Sangat disayangkan ia harus berakhir seperti itu Karena sebelumnya ia sudah menyelamatkan nyawa Falco Berlanjut Prajurit baru yang baru saja lulus dari wajib militer mengalami hal tragis Mereka dikepung oleh para Titan dan salah satunya hampir dimakan Tapi untungnya instruktur sadis menyelamatkan mereka Nah sebenarnya pada momen ini ada penjelasan tersembunyi yang harus kalian tahu Yaitu sebelumnya kita semua pasti tahu Kalau instruktur sadis telah dipukuli oleh mereka atas perintah Flots Tapi sadis tetap suka rela menyelamatkan mereka Ditambah saat itu mereka juga sangat angkuh Bahwa mereka tak perlu belajar manoeuvre gear 3D lagi Karena musuh mereka bukan lagi Titan Tapi pada kenyataannya mereka diselamatkan oleh sadis dengan peralatan manoeuvre kan Tampaknya ini merupakan pukulan keras bagi prajurit baru seperti mereka Dan mereka harus belajar dari kesalahannya Sementara itu semua prajurit termaksud Teman-teman Eren akan menghabisi seluruh Titan dan mengiring mereka sampai ke hutan Agar rakyat Pulau Paradi selamat Tapi inilah momen sedihnya lagi Komandan Pixis yang telah berubah menjadi Titan harus dibunuh Armin yang sebagai eksekusi berhasil membunuh komandan Pixis Kita ingat kalau Pixis dulunya sangat berpengaruh dalam cerita ini Bahkan ia mempercayai Eren dulunya Namun sekarang nasibnya harus berakhir seperti ini Berlanjut saat berada di dalam gedung Onyako pun menanyakan kepada dia bahwa apa yang mereka lihat dan dengar saat itu Onyako pun menyebutnya sebagai mimpi Dan Jin pun menjelaskannya Dan susah fakta yang ada kalau bukan hanya Marley yang akan dimusnahkan oleh Eren Melainkan seluruh dunia Bahkan kampung halaman Onyako pun sekalipun Di sisi lain Yelena masih shock akibat rencana seke yang gagal Lalu Gabi akhirnya bertemu dengan Armin dan Mikasa Ia menanyakan keberadaan Falco Dan disini jelas kalau Gabi itu di nerf atau sudah bertobat Tampaknya ia tak ingin bertarung lagi Sepertinya ia sudah insaf dan mengakui kesalahannya Tujuannya saat ini hanya untuk menyelamatkan cintanya yaitu Falco Bahkan Gabi sambil bermohon-mohon dengan keselamatan Falco kepada Armin Dan disini kita akhirnya tahu fakta baru Seperti yang kami sudah jelaskan di atas Kalau Eren bisa mengendalikan semua subyek Ymir bahkan kesembilan Titan sekalipun Setelah ia menghancurkan armor milik Renner Ternyata ia juga bisa menghancurkan kristal milik Ani Karena pada dasarnya kristal Ani merupakan kemampuan Titan juga Dan ya, akhirnya Ani terbangun dari tidur panjangnya selama 4 tahun Lalu sesuai dengan yang kami bahas sebelumnya Apakah Ani memang benar-benar berniat untuk menepati janjinya? Apakah ia akan menemui ayahnya? Saya rasa itu mustahil Dengan jaraknya sangat jauh dan ditambah fakta Kalau Eren tak bisa dihentikan Mustahil Ani bisa berubah sesuatu setelah ia terbangun Oke, mungkin itu saja yang perlu dibahas pada chapter 124 Attack on Titan ini Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax